sholat sunnah nisfu syakban gak ada sholat sunnah nisfu syakban gak ada nonton video ini sampai full agar teman-teman tidak terjadi salah kepahaman nanti di dalamnya teman-teman baik sebelum itu teman-teman kalau kami dari kajian salapi dari ustad-ustad salapi atau ustad-ustad yang sering disebut wahabi ustad-yazid ustad-firanda ustad-unik basalamah ataupun yang lainnya sudah sering membahas masalah ya bida'ahnya amalan khusus pada bulan nisfu syakban atau pada malam nisfu syakban teman-teman akan tetapi sebagaimana yang sudah kita ketahui dan maklumi ketika ustad-ustad salapi atau yang dituduh wahabi ini menjelaskan tentang perkara bida'ah teman-teman pasti akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan sepertinya yang sudah biasa kita dengar tuduhan wahabi atau dengan mengatakan suka membida'ah-bida'ahkan amalan orang lain suka mengkafir-kafirkan amalan orang lain teman-teman atau yang lebih sering juga dikatakan urus saja amalan kalian sendiri jangan urus amalan kami itu yang sering kita dengarkan teman-teman dan kalau teman-teman mau buka di youtube silahkan ketik saja ya judulnya misalnya sholat nisfu syakban ustad piranda atau hukum sholat nisfu syakban ya ustad yazid akan keluar semua teman-teman namun sebagaimana yang sudah saya katakan tadi kalau ustad-ustad kami ya sudah kita maklumi teman-teman pasti akan banyak caci makian atau hujata nah teman-teman habib rizik disini tentunya sudah kita tahu bahwa memiliki banyak masa di Indonesia teman-teman banyak dicintai oleh kaum muslimin nah sengaja disini kita tampilkan hujah dari atau penjelasan dari habib rizik tentang bida'ahnya amalan khusus pada ya malam nisfu syakban agar teman-teman disini jadi netral teman-teman tidak selalu menghujat ya ustad-ustad salapi atau yang biasa disebut ustad wahabi teman-teman nah baik teman-teman kita hadirkan disini video dari habib rizik berkaitan dengan amalan-amalan yang dihususkan pada malam nisfu syakban bagaimana hukumnya ini dia teman-teman videonya sholat sunnah nisfu syakban gak ada jadi kalau sholat sunnah nisfu syakban lima puluh rekaat seratus rekaat baca fatahah sekian baca kudhuallahu ahad sekian hadithnya bakil semua hatta al-imam al-gazali dalam kitab iqya begitu menyebut ada sholat sunnah nisfu syakban dikoreksi oleh al-imamun iraqi al-imamun iraqi menyebutkan hadith maudhu hadithnya maudhu tapi bukan berarti gak boleh sholat di malam nisfu syakban di malam nisfu syakban kalau orang mau sholat tahajud boleh gak sholat witir boleh gak sholat tasbih boleh gak sholat hajat boleh gak silahkan isi sudara bi'anwa'il ibadah silahkan isi tapi jangan ada yang niat khusus usul sunnah nisfi syakban itu yang gak ada itu yang disebut bid' bid'a gira-gira jelas jangan tahajud malam nisfu syakban dibilang bid'a saya tanya sholat tahajud kapan aja boleh gak sekarang boleh besok boleh kemarin boleh malam nisfu syakban boleh nah lalu bagaimana dengan baca yasin riwayat tentang baca yasin tiga kali gak ada la aslalahu sudara gak ada kalau kita meyakini harus baca yasin tiga kali dengan niat-niat tertentu bid'a tapi kalau orang mau baca yasin kapan aja boleh gak sekarang boleh besok boleh boleh sekali baca boleh tiga kali seribu kali kalau kuat tapi jangan meyakini bahwa itu ada hadisnya harus nah itu gak ada kalau itu yang kita lakukan kita melakukan bid'atun munka roh penjelasan yang sangat luar biasa dari Habib Rizik semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau semoga Allah senantiasa membimbing beliau teman-teman agar benar-benar ya memberikan pelajaran bagi kami sebagai umat ya berkaitan dengan ilmu-ilmu syari'i teman-teman ilmu-ilmu yang bersesuaian dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam hati ini begitu bergembira teman-teman ketika sedikit saja kami mendengar Habib Rizik seperti ini teman-teman jujur teman-teman dalam hati kami yang paling dalam saya pribadi sangat bergembira ketika Habib Rizik ya benar-benar berda'wah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dalam hal ini memang disepakati oleh para ulama teman-teman bahwa malam Nisbu Sa'ban ini tidak ada memiliki amalan yang khusus dan ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ini saja sudah membahagiakan kami teman-teman karena kami menganggap inilah yang sebenarnya dari Habib Rizik Sihab teman-teman apalagi kita mengetahui bahwa background pendidikan Habib Rizik Sihab juga dari King University di Saudi sana teman-teman dan kita tahu dan kita tahu universitas tersebut adalah Universitas Ahli Sunnah jadi sekali lagi teman-teman semoga Allah Azza wa Jalla membimbing Habib Rizik Sihab untuk terus berada di jalan yang lurus dan secara umum seluruh para habaib di Indonesia ini teman-teman baik yang ya katanya diragukan kehabaibannya atau siapa mereka teman-teman artinya semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua kaum muslimin meluruskan akidah kita meluruskan pemahaman kita dalam beramal agama teman-teman agar ya amalan agama kita yang kita kerjakan tentunya tidak mengalami kesiasaan teman-teman sebagaimana yang Rasulullah s.a.w. sabdakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahwardun barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka ketahui lah bahwa amalan tersebut tertolak barakallah fiikum semoga video ini bermanfaat teman-teman dan bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh